Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, Pasal 1 Kitab silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham Abraham memperanakan Isaac, dan Isaac memperanakan Yaakub, dan Yaakub memperanakan Yehuda serta saudara-saudaranya. Dan Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar, dan Peres memperanakan Hezron, dan Hezron memperanakan Aram. Dan Aram memperanakan Aminadab, dan Aminadab memperanakan Nahason, dan Nahason memperanakan Salmon. Dan Salmon memperanakan Boas dari Rahab, dan Boas memperanakan Obed dari Rut, dan Obed memperanakan Isai. Dan Isai memperanakan Raja Daud, dan Raja Daud memperanakan Salomo dari Istri Uriah. Dan Salomo memperanakan Rehabeam, dan Rehabeam memperanakan Abiyah, dan Abiyah memperanakan Asa. Dan Asa memperanakan Yosafat, dan Yosafat memperanakan Yoram, dan Yoram memperanakan Uzziah. Dan Uzziah memperanakan Yotam, dan Yotam memperanakan Ahas, dan Ahas memperanakan Hiskiah. Dan Hiskiah memperanakan Manasseh, dan Manasseh memperanakan Amon, dan Amon memperanakan Yosia. Dan Yosia memperanakan Yekonya serta saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babylon. Sesudah pembuangan ke Babylon, Yekonya memperanakan Sealtiel, dan Sealtiel memperanakan Zerubabel. Dan Zerubabel memperanakan Abiud, dan Abiud memperanakan El-Yakim, dan El-Yakim memperanakan Azor. Dan Azor memperanakan Zadok, dan Zadok memperanakan Akim, dan Akim memperanakan Eliud. Dan Eliud memperanakan Eleazar, dan Eleazar memperanakan Matan, dan Matan memperanakan Yaakub. Dan Yaakub memperanakan Yosuf, suami Maria, dari dialah Yesus, yang disebut Kristus, dilahirkan. Jadi, dari Abraham sampai Daud, seluruhnya ada 14 generasi. Dan dari Daud sampai pembuangan ke Babylon, ada 14 generasi. Dan dari pembuangan ke Babylon sampai Kristus, ada 14 generasi. Dan kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Karena Maria, ibunya, yang sudah ditunangkan dengan Yosuf, sebelum mereka hidup bersama, dia didapati sedang mengandung di dalam rahimnya dari roh kudus. Maka Yosuf, tunangannya, selaku seorang yang bijaksana dan tidak menginginkan untuk mempermalukannya, bermaksud untuk menceraikannya dengan diam-diam. Dan dia, sementara mempertimbangkan hal ini, lihatlah seorang malaikat Tuhan, tampak kepadanya dalam mimpi. Seraya berkata, Yosuf, anak Daud, jangan takut untuk menerima Maria Istrim, karena yang dikandung di dalam dirinya adalah dari roh kudus. Dan dia akan melahirkan seorang putra, dan engkau akan menyebut namanya Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya, dari dosa mereka. Dan semuanya ini terjadi, supaya dapat menggenapi apa yang telah difirmankan oleh Tuhan, melalui seorang nabi yang mengatakan, Lihatlah, seorang perawan akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra, dan mereka akan menyebut namanya, Immanuel, yang diterjemahkan artinya, Allah beserta kita. Dan Yosuf, setelah bangun dari tidurnya, dia melakukan seperti yang telah malaikat Tuhan perintahkan kepadanya, dan dia menerima istrinya. Dan dia tidak bersetubuh dengannya, sampai dia sudah melahirkan putranya, yang sulung, dan dia menyebut namanya, Yesus. dan dia menyebut, dan dia menyebut. Terima kasih.